Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bapak, ada sejumlah pesan dan juga arahan dari Presiden Jokowi untuk masyarakat dalam bersiap menghadapi ancaman bencana. Bagaimana Anda membaca pesan ini Pak? Saya pikir ini pesan yang luar biasa operasional, tidak sekedar hanya pesan-pesan yang barangkali konseptual, tapi pesan-pesan yang memang harus kita tindak lanjuti dengan aksi. Ada satu pesan yang luar biasa bahwa jangan terlalu banyak membuat aturan, tapi langsung aksi ke lapangan. Itu yang menjadi penting, apalagi dalam konteks pengurahan risiko. Beliau kemarin di lamaran menyampaikan bahwa kebijakan pengurahan risiko bencana itu mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan pada lingkup mikro, sampai pada sisi keluarga. Ini yang harus kita tindak lanjuti, yang tidak gampang menurut saya dalam implementasinya dan perlu aksi-aksi nyata. Nah ini yang menurut saya memang harus kita fokus, karena saat ini kita memang harusnya mendorong lingkup mikro, lingkup keluarga misalnya, itu menjadi salah satu driver force ya, apa namanya pemicu untuk bisa menggerakkan pengurangan risiko bencana dalam level komunitas atau dalam level lokal. Dari pesan itu memang harus ada implementasi yang kuat juga di lapangan. Persoalannya adalah apakah masyarakat Indonesia sudah bersiap untuk siaga seperti yang mungkin diharapkan oleh Presiden? Hemat saya sebuah pendidikan kebencanaan itu sifatnya long term, tidak bisa mendadak. Harus kita mulai dari level yang sangat mikro dulu, baik level individu sampai keluarga, sampai ke jenjang komunitas atau masyarakat. Jadi edukasi kebencanaan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak bisa dalam konteks formal saja, tidak bisa juga dalam konteks informal, harus mix method, harus blended. Karena pendidikan kebencanaan itu sifatnya long term, sekali lagi, jangka panjang. Harus terus merujuk payakan. Masyarakat kita mungkin kalau saya katakan lebih apa namanya, mungkin barangkali lebih reaktif ya. Ketika terjadi bencana baru kemudian merespon, tapi tidak sedikit juga yang sudah melakukan upaya-upaya antisipasi. Esensi penguruhan resiko bencana itu satu, mereka harus mampu menyerap ancaman, menyerap tekanan. Paling tidak mengenali ancaman yang ada di sekitarnya. Ini yang paling penting. Kalau mereka tidak mampu mengenali ancaman di sekitarnya, ini barangkali untuk sikap antisipasi akan selalu dilakukan. Nah ini kita dorong bagaimana mereka mengenali ancaman. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Hendro, mungkin apakah sebenarnya mitigasi yang sudah dilakukan Indonesia, khususnya masyarakat kita saat ini memang sudah baik dan apa evaluasinya. Kita akan sambung perbincangan kita, kita jeda dulu Pak Hendro, sesaat lagi Mitrosiang masih akan kembali. Ya pemirsa, kembali di Mitrosiang. Saat ini masih bersama Wakil Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Bapak Hendro Wardono, yang berbincang untuk membahas terkait dengan kebencanaan Indonesia dan juga mitigasi, terkait juga pesan dan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat dalam bersiap menghadapi ancaman bencana. Nah Pak, tadi Anda sudah menjelaskan terkait bagaimana kesiapan masyarakat kita dan juga potensi-potensinya. Lalu bagaimana dengan instansi pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dalam membaca pesan Presiden ini. Apa yang mungkin perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi menurut saya, kemarin juga ditekankan bahwa sekarang sudah saatnya tidak ada ego sektoral, ego daerah. Semua harus saling menutupi, semua harus saling melengkapi. Nah kalau tetap kita menggunakan ego sektoral, ego daerah, tentunya kolaborasi ini tidak akan tercapai. Ini yang paling penting. Karena kebencanaan itu kerja bersama, bukan kerja individual, bukan kerja intansional secara ego sektoral, tetapi kerja secara bersama. Ini yang menjadi menurut saya penting, bukan hanya kolaborasi di tingkat pusat, tetapi kolaborasi di tingkat lokal pun harus dilakukan dalam konfigurasi pentahelik. Bahkan mungkin dalam hal ini sampai pada level dasar Wisma pun, kita perlu dorong untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengurangan resiko. Menurut saya begitu. Apakah mitigasi penanggulangan bencana saat ini di Indonesia sudah cukup baik Pak? Mengingat bencana yang terjadi berturut-turut dan juga terjadi di sejumlah wilayah ini terus saja meluas di beberapa titik? Terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa mitigasi bencana itu sudah bagus. Tetapi memang masih perlu didorong untuk ditingkatkan. Tapi apa yang sudah dilakukan sudah cukup baik menurut saya. Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, pendidikan kebencanaan itu long term. Edukasi bencanaan itu long term. Tidak bisa dalam waktu dekat kemudian kita menginginkan hasil yang cepat. Salah satunya adalah kita mendorong di level mikro tentang pemahaman berumusan rencana-rencana dalam konteks pengurangan resiko. Pengurangan resiko intinya kan supaya kita lebih bisa mengantisipasi terjadinya bencana sehingga dikurangilah jumlah korban, dikurangilah jumlah kerusakan, dikurangilah jumlah kerugian. Itu yang intinya dalam pengurangan resiko itu. Nah ini menurut beberapa riset yang dilakukan bahkan di Jepang itu yang pertama kali menanggulannya ya kita sendiri sebenarnya. Orang itu sendiri makanya kita galakkan pada level mikro dari keluarga tadi. Baik, terima kasih Bapak Hendro Wardono untuk ulasannya bersama Metro Siang kali ini. Sinergitas adalah kunci dan ego sektura harus diletakkan ya untuk kepentingan bersama. Terima kasih waktunya bersama kami selama siang.